Wandi Penasehat Hukum, PH, para tersangka kasus dugaan pengusakan dan pembakaran aset PT Foresta Lestari Dwi Karya merasa kecewa hanya 10 tersangka yang dipulangkan. Sebelumnya Wandi ikut datang ke Pelabuhan Tanjung Pandan melihat kedatangan para tersangka dari Polda Kepulauan Babel menuju Polres Belitung pada Rabu, 11 Oktober 2023, petang. Ternyata dirinya juga tidak mendapat informasi resmi terkait alasan Martoni tidak ikut pengalihan penahanan. Saya memang berterima kasih atas kerjasama pihak Polda dan Polres. Cuman saya sebagai penasehat hukum kecewa seharusnya 11 orang itu semuanya dipulangkan, jangan ada kurang satupun, ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Pandan. Ia menjelaskan para tersangka terlibat masalah hukum dengan delik aduan terjadi di wilayah Polres Belitung. Seharusnya, ketika 11 orang dibawa ke Polda Babel dikembalikan ke Polres Belitung juga dengan jumlah yang sama. Terlepas apapun alasan atau masalah hukum lainnya, Wandi merasa selaku penasehat hukum dirinya harus diberitahu secara resmi. Saya ditelepon dari Polda, hari ini dipulangan 11 orang ternyata 10 orang. Kekecewaannya di situ seharusnya ada penjelasan resmi ke saya, kata Wandi. Ia memang tidak mendapat pemberitahuan secara resmi terkait alasan Martoni tetap ditahan di Mapolda Kepulauan Babel. Tapi berdasarkan informasi, Martoni sendiri terjerat kasus lainnya diduga berkaitan dengan BUMDES yang dilaporkan di Polda Kepulauan Babel. Alasannya ada perkara lain tapi walaupun ada perkara lain seharusnya saya diberitahu selaku penasehat hukum, katanya. Terima kasih telah menonton!